Di Bon Perantau Nagari Sanyangbaka, Kejematan 10 Koto, Singkara, Kabupaten Solok, menggelar kegiatan Pulang Basamo dalam rangka Hari Raya Idul Adha 2023. Kegiatan Pulang Basamo ini merupakan agenda rutin yang diadakan tiap 4 tahun oleh Ikatan Warga Sanyangbaka atau IWS. IWS merupakan organisasi yang menghimpun para perantau nagari yang tersebar di seluruh daerah Indonesia. Ketua Dewan Pimpinan Pusat IWS Mulyadi Budiaman mengatakan ada 2 hingga 3 ribu lebih perantau yang pulang kali ini. Mulyadi mengatakan seharusnya kegiatan Pulang Basamo ini digelar pada Lebaran Idul Fitri 2022 lalu. Namun karena kondisi pandemi yang belum kondusif, kata Mulyadi kegiatan Pulang Basamo diundur ke tahun 2023. Lebih lanjut, Mulyadi mengatakan pada Pulang Basamo ini ada 2 pelompat bus antar kota antar provinsi atau AKAP yang mengangkut ratusan perantau. Kemudian ada sekitar 234 mobil pribadi yang berasal dari berbagai kota di Jawa. Mulyadi menambahkan agenda Pulang Basamo ini akan berlangsung hingga 5 Juli mendatang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!